Selamat datang di Moser TV Nasi padang menjadi makanan favorit banyak orang Nasi dicampur gulai-gulai khas minang dan lauk seperti rendang Memang selalu menambah selera makan Namun, apakah kamu menyadari jika porsi nasi padang saat dibungkus Lebih banyak daripada makan di restorannya langsung Ternyata ada alasannya dibalik fenomena unik itu Coba disimak ya Sobat Moser TV Satu, alasan solidaritas Masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran padang dengan nama rumah makan Ampera Yang merupakan singkatan dari amanat penderitaan rakyat Konon ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi Para pemilik warung padang menunjukkan rasa solidaritasnya Dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membeli dibungkus Akan berbagi dengan keluarganya di rumah Oleh karena itu, nasi dilebihkan agar keluarganya si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu Dua, karena estetika Ada juga pendapat lain yang mengatakan porsi nasi padang dibungkus lebih banyak karena alasan estetika Jumlah nasi yang banyak akan membuat bungkusan terlihat lebih tegak sehingga lebih sedap dipandang Tiga, mengurangi biaya cuci piring Ada juga yang beranggapan porsi nasi padang yang diberikan berkaitan dengan biaya operasional Konon pemilik restoran padang biasanya sudah memperhitungkan biaya operasional dengan sangat detail Saat makan di tempat, pemilik restoran padang harus mengeluarkan biaya untuk sabun cuci hingga membayar gaji karyawan Jadi, ketika ada yang membeli dengan dibungkus Biaya cuci piring tidak diperhitungkan sehingga porsi bisa lebih banyak Wah, unik juga ya Sobat Moser TV Kalau kamu selama ini percaya dengan pendapat yang mana nih Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih